Ketika seseorang mengalami penyakit ginjal atau kidney disease, itu berarti ada kerusakan yang terjadi pada ginjalnya. Apabila kerusakan itu bersifat temporer atau sementara, itu disebut penyakit ginjal akut atau acute kidney disease. Jika kerusakan yang terjadi pada ginjal berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka itu disebut penyakit ginjal kronik atau chronic kidney disease. Penyakit ginjal kronik dapat menyebabkan tertumpuknya limbah hasil metabolisme di dalam darah, tertumpuknya cairan tubuh, meningkatkan kelemahan tulang, meningkatkan risiko terkena penyakit jantung dan strok. Apabila bertambah buruk, penyakit ginjal kronik bisa berubah menjadi gagal ginjal. Suatu keadaan yang membuat Anda harus menjalani dialisis atau transplantasi ginjal untuk menggantikan fungsi ginjal Anda yang sudah hilang untuk tetap bertahan hidup. Penyakit ginjal didiagnosis menggunakan tes darah dan tes urin. Tes darah berupa EGFR. Ini adalah pemeriksaan untuk mengetahui sebaik apa ginjal Anda berfungsi. Sedangkan tes urin berupa UACR. Ini adalah pemeriksaan untuk mengetahui adanya kerusakan pada ginjal Anda. Penyebab penyakit ginjal terbanyak adalah diabetes mellitus dan hipertensi. Maka cara untuk mencegah agar Anda tidak terkena penyakit ginjal adalah menjaga diri dari dua penyakit ini.